Sebelum menonton video ini jangan lupa like and subscribe Hai teman-teman jumpa lagi bersama saya Muli Sata Di video kali ini saya akan memperbaiki printer Epson L210 Yang mengalami masalah Lampu indikator tinta berkedip teman-teman Dan lampu indikatornya itu Menyala bergantian Jadi lampu indikator tinta dan kertasnya Menyala bergantian teman-teman Nah disini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Cara memperbaiki printer yang bermasalah seperti ini Oke teman-teman langsung saja kita ke video tutorialnya Cara memperbaiki printer Epson L210 ini Pertama-tama teman-teman yang teman-teman lakukan adalah Mengeluarkan semua aplikasi Yang ada pada laptop atau komputer kita Jadi semua aplikasi Ya baik itu dari print maupun dari komputer Itu kita keluarkan terlebih dahulu Nah setelah Semua aplikasinya sudah keluar Langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah Membuka aplikasi reset software yang sudah kita download teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman belum mempunyai aplikasinya Silahkan teman-teman download Di mesin pencari seperti google teman-teman silahkan teman-teman mengetikan Kata kunci Download software reset printer Epson L210 Maka akan muncul Beberapa situs yang menyediakan alat software Karena alat software ini gratis teman-teman Nah disini saya sudah membuka Aplikasinya teman-teman Jadi nama aplikasinya ada jeprock Nah setelah saya membukanya Kemudian diselect saya memilih Sesuai dengan tipe printer saya Epson L210 Jadi disini teman-teman terlihat Epson adjustment program Modalnya itu L210 Disini saya memilih particular adjustment mode Kemudian Di particular adjustment mode Di bagian maintenance Kita memilih Was in fat counter Karena teman-teman yang akan kita reset adalah Chipset ephrom nya teman-teman Kemudian langkah selanjutnya teman-teman Yang kita lakukan Adalah melakukan Check Nah disini saya akan melakukan Check teman-teman Nah jika terjadi error seperti ini Silahkan teman-teman restart komputernya Atau laptopnya Kemudian lakukan Cara yang sama teman-teman Itu biasanya terjadi Karena ada aplikasi dari printer yang aktif Nah disini saya akan melakukan Check lagi Dan ternyata berhasil teman-teman Disini kita diminta untuk Mematikan printernya Nah disini saya akan mematikan printer Epson L210 ini Nah setelah saya mematikannya Kemudian langkah selanjutnya teman-teman Yang saya lakukan Mengklik ok Ini adalah perintah Nah setelah kita mengklik ok Kita klik ok lagi Kembali teman-teman Kemudian kita klik finish Kita keluar teman-teman Dari aplikasi Epson adjustment program ini Nah teman-teman Selanjutnya disini kita menghidupkan Printernya Kalau tadi pada saat kita menghidupkan Printernya Lampu indikator tinta dan kertas Itu menyala bergantian Nah sekarang kita lihat Lampu indikator tinta dan kertasnya Sudah tidak berkedik Kemudian teman-teman Lampu power Printernya ini sudah tidak berkedik Juga teman-teman Nah sekarang langkah selanjutnya Yang akan saya lakukan Melakukan test print Kalau misalnya tadi Kita melakukan test print Saat melakukan test print Muncul notifikasi di jendela laptop atau komputer kita Masa tinta bantalan telah habis Nah sekarang kita akan melakukan test print kembali Apakah notifikasi ini akan muncul Jika muncul berarti printernya masih belum baik teman-teman Jadi disini saya akan Masuk di device and printer Teman-teman Saya akan memilih drive printer yang aktif Epson L210 Selanjutnya klik kanan Pilih printer for expertise Langkah selanjutnya Kita membeli print test pack Nah teman-teman Jendela notifikasi Itu sudah tidak muncul lagi Dan printernya sudah mencetak teman-teman Itu artinya printer ini sudah kembali normal Dan terlihat di video Printernya ini sudah mencetak teman-teman Nah teman-teman Jadi sekian video tutorial Bagaimana cara memperbaiki printer Epson L210 Yang mengalami masalah Seperti yang terlihat di video ini Dan teman-teman Jangan lupa like and subscribe Agar teman-teman dapat melihat video terbaru dari saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton